Hai guys, bertemu lagi dengan saya Kingpos Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat ya Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film lagi nih guys Oke, nggak perlu berlama-lama lagi Langsung saja yuk Let's mulai Kita bersama Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang pria bernama Ebert Yang lagi dikejar-kejar dua orang kakak beradik Bernama Molly dan Johnny Ebert yang sangat ketakutan Nggak sengaja nginjak perangkap Yang menyebabkan ia ke cucu kayu besar nih guys Molly yang lihat hal itu Langsung mendekati Ebert Sambil menghasil oleh Josh Ebert Molly bercerita kalau 10 tahun yang lalu Ia sering banget dihasil oleh Josh bapaknya Sedangkan adiknya yaitu Johnny Tiap hari selalu dikeplakin sampai ampun-ampun Suatu hari saat Molly lagi dihasil oleh Josh bapaknya Johnny yang berhasil lepas dari rantai yang ikat kakinya Langsung mengecik bapaknya pakai rantai Sampai kelapanya lepas nih guys Setelah itu Karena kelamaan dikurung Mereka yang sangat kelaparan Langsung memasak dan memberakot bapaknya Dengan sangat lahap Nah sejak saat itu Mereka berdua jadi doyan berakot orang Udah nggak mau lagi makan makanan lain nih guys Selesai bercerita Molly yang lihat Johnny datang Langsung nyuruh Johnny bawa Ebert ke rumah buat diproses Terlihat sangat jelas Mereka berdua memakan stick Ebert Dengan penuh rasa bahagia dan suka cita Suatu sore di sebuah hotel Terlihat seorang gadis penyedia jasa asil oleh Josh Mendatangi pelanggannya yang bernama Jackie Mereka pun mulai berhasil oleh Josh Dengan sangat luar biasa Namun saat Jackie udah mau selesai Jackie tiba-tiba mengecik gadis tersebut Dengan kawat sampai meninggoy Jackie pun bilang Kalau ia ngelakuin semua ini Karena ia benci dengan ibunya Yang merupakan seorang wanita asil oleh Josh Jadi Dia akan terus cari wanita yang kerjanya kayak ibunya Untuk dibebaskan dari dosa Dengan cara dikecik sampai meninggoy Di rumah Molly Terlihat Molly dan Johnny Lagi nonton sinetron sedih Yang berjudul Cintaku ditolak Pak Lepentol Saking sedihnya Johnny sampai meneteskan air mata nih guys Karena memang sinetronnya sedih banget sih Pagi harinya Jackie terlihat nyanyi-nyanyi Dengan lirik Kalau dia akan segera nyari gadis asil oleh Josh lagi nih guys Setelah itu Ia pun pergi menyusuri jalanan Sambil celingak-celinguk Jackie yang lihat Molly di pinggir jalan lagi mau buang sampah Nampak sangat tertarik dengan kemuantepan si Molly Ngelihat Molly masuk mobil Jackie pun melanjutkan perjalanannya Sesampainya Jackie di sebuah hotel Jackie mesen kamar sama resepsionis sekaligus pemilik hotel Yang bernama Charlie Di sini Jackie sempat melihat ada Molly berkeliaran di sekitaran hotel Tapi masih belum jelas nih Apa yang dilakukan Molly di tempat itu Di hotel tempat Jackie nginap sebelumnya Seorang detektif bernama Bram Terlihat bingung mencari pelaku Yang telah membuat seorang gadis asil oleh Josh meninggoy Di kamar tersebut Malam harinya di sebuah bar Terlihat Molly lagi ngobrol dengan bartender Yang bernama Bonnie Mengenai minuman paling seger Lalu datang seorang gadis bernama Tina Yang langsung ikut ngobrol Gak selang berapa lama Tiba-tiba Pandangan Molly dan Tina Tertuju pada Jackie yang baru datang di bar tersebut Molly yang memang kerja di bar itu Langsung segera menuju ke meja pelanggan Untuk mencatat pesanan tambahan Sedangkan Jackie Langsung mesen minuman Sama si Bonnie nih guys Di sini Jackie bertanya pada Bonnie Mengenai Molly Jackie bilang kalau dia sangat tertarik Dengan kewawan Molly Dan sangat ingin berkenalan Apakah diperbolehkan? Mengetahui Molly masih jomblo Jackie menuju ke meja Yang sedang dibersihkan Mbak Molly Mereka pun mulai berkenalan Karena Molly dan Jackie Sepertinya saling tertarik satu sama lain Jadi PDKT mereka berdua Berjalan dengan cukup lancar Tapi saat Jackie minta Molly Ngambilin minum lagi untuknya Yang datang ngantar minuman malah si Tina nih guys Jackie pun tanya Kemana perginya Molly Tina bilang kalau jam kerja Molly udah habis Jadi sekarang Molly udah pulang Mendengar hal itu Jackie pun segera pulang juga nih guys Pagi harinya Terlihat Molly sedang olahraga Untuk melatih kakinya Agar nanti saat ia dan adiknya Butuh makan stick orang Ia bisa lari lebih cepat Dari orang yang ia targetkan Sedang asik lari di sekitar pekarangan rumahnya Molly yang lupa udah masang perangkap Hampir kena perangkap panah Yang ia pasang sendiri Saat masuk rumah Molly bilang ke Johnny Kalau ia sekarang udah lebih cepat Dan kuat dari sebelumnya Johnny yang lagi masak stick dan shop Nyuruh Molly buat siap-siap makan Terlihat sangat jelas Molly sangat menyayangi Johnny Lebih dari apapun di dunia ini Saat sedang mandi Molly yang teringat wajah Jackie Mulai berhasil licu sendirian Sampai keluar cairan merah Karena terlalu semangat memainkannya Sedangkan di hotel Jackie yang juga ternyata terbayang-bayang terus si Molly Melakukan hal yang sama Namun gak sampai keluar cairan merah nih si Jackie guys Malam harinya Terlihat detektif mendatangi hotel Charlie Buat nanyain apakah ada orang nginap yang bernama Jackie Setelah detektif nyebutin ciri-cirinya Dan mengatakan bahwa Jackie telah membuat banyak gadis meninggoy termasuk anak perempuannya Charlie pun ngasih tahu kalau memang Jackie nginap di hotelnya Detektif pun meminta Charlie buat memberikan kamar tepat di sebelahnya kamar Jackie Setelah setuju dengan harganya Detektif pun segera menuju ke kamarnya Di bar saat lagi kerja Molly yang ngeliat sepasang kekasih sangat sweet bingit Bernama Bima dan Mia Mulai ngerasa iri nih guys Molly pun lantas menangkap pasangan tersebut Gak tahu bagaimana caranya Dan membawanya ke tempat sepi Di sini Molly ngomong sama mereka berdua Kalau sebenarnya Ia sudah capek jomblo Dia juga pengen punya pasangan yang bisa diajak berhasil licu Joss kapan aja Selesai cerita Molly langsung menyucuk Bima beberapa kali Sampai meninggoy Setelah itu Ia ngasih tahu Mia agar Mia gak sedih Karena ia akan ngenalin Mia dengan pria yang lebih baik daripada si Bima Yaitu Johnny Di sebuah minimarket Terlihat Jackie sedang ingin beli peso Namun karena gak ada Jackie yang mau keluar minimarket Bertemu dengan gadis penyedia jasa asil oleh Joss nih guys Jackie pun tanpa basa-basi Langsung ngajak gadis tersebut ikut dengannya Di bar detektif menanyai si Bonnie mengenai si Jackie Bonnie bilang kalau dia gak tahu Tiba-tiba Tina muncul sambil bilang Kalau malam itu Jackie datang dan sempat ngobrol dengan Molly Detektif pun minta jadwal kerja si Molly Setelah dapat Detektif pun segera pamit untuk pulang nih guys Di sebuah tempat kayak mobil begini Jackie asik berhasil oleh Joss dengan gadis Siang tadi ia temui di minimarket Dan seperti biasa Saat Jackie akan selesai Jackie yang nemu peso Sambil bilang kalau ia menebuskan dosa sang gadis Langsung menyucu gadis tersebut Sampai meninggoy Di rumah Molly Terlihat Johnny sedang memproses jenazah Mia dan Bima Agar besok ia dan Molly Bisa pesta makan stik sampai kenyang Di momen ini Molly nanya sama Johnny Apakah Johnny pernah berpikir buat punya pasangan? Johnny yang ngasih kode kalau itu adalah hal yang sia-sia Membuat Molly memutuskan buat keluar rumah Pagi harinya saat Jackie keluar dari hotel Terlihat pak detektif mendorbak kamar Jackie Untuk memeriksa kamar tersebut Karena gak nemuin apapun yang mencurigakan Mas detektif yang mau keluar kamar Malah ketemu si Jackie nih guys Saat mas detektif mengeluarkan beberapa pertanyaan buat Jackie Jackie dengan sangat santui menuju ke mobilnya Sembari bilang Kalau detektif harus punya bukti Mengetahui detektif gak punya bukti yang mengarah ke Jackie Jackie pun segera pergi dari tempat itu Di bar Jackie yang melihat Molly lagi beres-beres meja Ngajakin Molly buat minum dengannya sebentar saja Awalnya Molly nolak nih guys Karena ia sudah pengen pulang Namun karena Jackie terus memohon Alhasil Molly pun mengiakan tawaran tersebut Di bar lain Jackie dan Molly terlihat semakin akrab Mereka mulai ngobrolin hal-hal yang menyenangkan Setelah beberapa kali minum dan mengobrol Jackie izin ke panggung buat nyumbang lagu nih guys Gak beberapa lama Terlihat detektif muncul ngeliatin Jackie Jackie yang bilang kalau lagu yang ia nyanyikan khusus buat Molly Sontak membuat Molly semakin merasakan kasih sayang yang luar biasa Sadar ada detektif yang terus ngeliatin Jackie pun ngajak Molly pergi dari bar tersebut Setelah resmi jadian Jackie ngajak Molly ke minimarket buat beli jajan Selesai beli jajan Molly ngajak Jackie berkeliling Di tengah jalan Mobil Jackie sempat dilempari sekumpulan anak kecil Jackie yang mau ngejar anak-anak itu dengan tongkat baseball Langsung dicegah sama Molly Mereka pun melanjutkan berkeliling di pekarangan rumah Molly Dengan Molly kayak begini nih guys Capek muter-muter Molly turun dari mobil dan segera lari ninggalin Jackie Jackie pun langsung ngejar Molly Setelah ketemu mereka berdua pun mulai minum es teh berdua sambil ngobrol-ngobrol Jackie yang ngerasa harus segera melakukan asil oleh Josh Mulai melakukan pembukaan Namun Molly yang ngeliat Johnny datang Mutusin buat pamit pergi Namun sebelum pergi Jackie minta Molly janji besok ketemuan lagi di sebuah warung kopi Setuju dengan janji itu Molly pun segera pergi dari tempat itu Setelah Molly pergi Jackie yang serem denger suara erangan dari Johnny Langsung segera pergi Sampai di rumah Molly yang tahu Johnny marah Mulai minta maaf atas semua yang udah ia lakukan sama Jackie malam ini Johnny yang kesel Sambil membawa kelapa bapaknya Ia pun masuk ke kamar buat nangis Di tempat Jackie Terlihat Jackie asik nyanyi-nyanyi sambil main gitar nih guys Siang harinya Jackie yang keluar hotel terlihat masih tetap dipantau sama mas detektif Sedangkan di rumah Molly Johnny yang masih sedih terlihat menuju kamar Molly untuk ngajak makan Ngelihat Molly gak ada di kamarnya Johnny langsung meremas boneka yang Jackie belikan buat Molly dengan penuh kekesalan Saat Molly dan Jackie santui di emperan warung kopi Terlihat mas detektif masih memantau dari parkiran Selesai ngopi Molly ngajakin Jackie ke tempat peramal buat ngeramal nasib Pirinirmil yang bernama Tati ini Bilang kalau Molly sedang disayang oleh seorang pria Yang akan berujung salah satu dari mereka berdua harus meninggoy Melihat mata dari Pirinirmil itu seperti ini Molly yang takut Langsung segera keluar ruangan Dan ngajak Jackie yang dari tadi nunggu di luar buat pergi Sementara itu Mas detektif masih semangat ngikutin mereka berdua nih guys Sesampainya mereka berdua di tempat kayak begini Mereka berdua saling curhat tentang kehidupan mereka berdua Molly bilang kalau dia punya adik yang selalu melindunginya Sedangkan Jackie dari kecil gak ada yang jagain Karena gak punya ayah sedangkan ibunya Seorang penyedia jasa asil oleh Josh Molly dan Jackie pun bilang Kalau mereka berdua sepakat akan melaksanakan pernikahan secepatnya Karena mereka berdua belum pernah ngerasain jatuh hati Seperti sekarang ini sebelumnya Jackie lantas mulai melakukan gerakan asil oleh Josh Namun saat Jackie ngeliat ada semacam tato di perut Jenny Yang kayaknya Jackie ini tahu tentang tato itu Langsung agak ngejauh dan seperti ngerasa ketakutan nih guys Molly yang tersinggung dengan Jackie yang tiba-tiba ngejauh Kayak seolah-olah Molly itu bau Langsung segera lari pergi Jackie pun mencoba mengejarnya Anehnya Molly pergi pakai mobilnya sendiri Begitupun juga dengan mas Jackie Bentar, bukannya tadi Molly perginya bareng mas Jackie pakai mobil mas Jackie ya? Hmm, agak aneh nih film Sang detektif yang ngeliat kejar-kejaran antara Jackie dan Molly Mutusin buat join juga nih guys Sepanjang jalan, Molly terlihat nangis Karena ngerasa ternyata memang gak ada yang bener-bener sayang dengan dirinya Kecuali adiknya Molly yang ngeliat ada pria yang minta tumpangan tanpa pikir panjang Berusaha menarbaknya Beruntung pria itu berhasil menghindar Molly pun lantas turun mobil dan ngajakin pria itu buat masuk mobilnya untuk diberikan tumpangan Jackie yang ngeliat semua kejadian tadi masih setia ngikutin dari belakang Di mobil, Molly bilang ke pria yang bernama Juki ini Kalau dia ingin pulang sebentar ke rumah untuk ganti baju Setelah itu baru bisa ngantar Juki ke tujuannya Tanpa curiga sedikit pun, Juki pun bilang Oke dan terima kasih Ngeliat ini, ternyata rumah Molly itu punya pekarangan yang sangat luas guys Dan memiliki pintu pagar otomatis kayak gini Sampai di dekat rumah, Molly segera masuk ninggalin Juki sendiri di mobil Di depan gerbang, Jackie yang gak bisa masuk mulai cari jalan lain Di rumah, ngeliat Johnny masih ngambek Molly ngasih tau kalau dia lagi bawa orang yang siap diproses sama si Johnny Dengar hal itu, Johnny pun nampak bahagia Dan gak ngambek lagi nih guys Juki yang lagi dengerin musik pake headset gak denger saat Johnny datang Alhasil Juki pun ditarik keluar dari mobil Juki yang ketakutan langsung lari kenceng nih guys Lihat Juki lari, Molly dengan armornya bersiap mengejar Jackie yang udah berhasil masuk ke pekarangan Molly Terlihat menyaksikan semua yang terjadi di tempat itu Jackie yang akhirnya patah hati karena orang yang disayangin ternyata adalah seorang psikopit Hanya dlongop aja nih guys Dengan megang peso, Mas Jackie mutusin buat ngikutin adegan pengejaran tersebut Setelah beberapa saat lari-larian ke sembarangan arah Mas Juki yang ingin istirahat sejenak Malah ketemu Jackie bawa peso Mas Juki yang mau lari lagi Malah ketemu Molly yang langsung menyreset tangan dan kelapa Mas Juki Pake peso panjangnya sampai meninggoy Jackie yang takut ketahuan Molly Langsung segera bersembunyi Singkat cerita, di dalam rumah saat Molly dan Johnny lagi nyicipin si Juki Jackie yang nonton dari sela-sela dinding Mulai ngerasa ngeri dan mutusin pergi Sore harinya, Charlie yang lihat Jackie mengemasi barang-barangnya Langsung menghampirinya buat nanya apakah Jackie akan check out Bukannya ngejawab Jackie malah langsung masukin Charlie ke dalam bagasi mobilnya Dan segera pergi dari motel itu Gak selang berapa lama, detektif datang nyari Charlie Tapi gak ketemu Di rumah Molly, terlihat Molly pergi pake mobil gak tau mau kemana nih guys Mas Juki yang ngeliat Molly pergi Langsung nemuin Johnny buat nyerahin Charlie sebagai hadiah untuk diproses Johnny terlihat bingung nih Soalnya dia gak suka meroses orang lemah Mengetahui hal itu, Juki lantas menyucuk pinggang Charlie sampai adu-adu Saat Johnny lagi fokus ngeliatin kondisi Charlie Juki dengan santui mengeplak kelapa Johnny sampai semaput Setelah itu, Juki naruh Charlie dan ngikat Johnny di gudang bawah tanah Di bar, terlihat detektif nemuin Tina buat nanyain alamat rumah Molly Setelah dapat alamatnya, detektif pun segera pamit pergi Di suatu parkiran, detektif yang ngeliat Molly selesai belanja Mutusin buat ngikutin nih guys Sampainya di pekarangan rumah, Molly yang sadar lagi diikutin Langsung turun dari mobil dan segera berlari pergi Detektif pun berusahaan jelasin kalau dia kesini Hanya pengen tanya-tanya tentang Juki yang merupakan seorang psikopit durjana Namun sial, saat Molly akan mendekati detektif Detektif yang gak sengaja nginjak perangkap panah Harus meninggoy dengan rasa sangat kecewa nih guys Molly pun kembali ke mobil dan segera menuju ke rumah Sampai di rumah, Molly yang lihat Juki lagi masak Langsung nanya, di mana Johnny berada? Jeki bilang kalau Johnny sudah berada di tempat yang aman Molly yang kesal langsung mengambil peso buat mojokin Jeki Jeki bilang kalau sekarang ini Johnny lagi di gudang sedang memproses seorang bernama Charlie Ngeliat Molly percaya, Jeki langsung ngajakin Molly minum bareng Setelah itu, Jeki ngajakin Molly makan malam bareng Dengan menu masakan stik Juki ala Chef Jeki Molly nampak sangat bahagia diperlakukan istimewa sama si Jeki Di sini, Jeki nyuapin Molly dengan sangat sweet Walau Jeki gak ikut makan Molly nampak bahagia karena ia belum pernah mendapatkan perlakuan sweet kayak gini sebelumnya Namun, saat Jeki bilang kalau yang lagi dimakan itu bukanlah stik Juki Melainkan stik Johnny, Molly langsung lari ke wastafel buat wek-wek nih guys Molly yang lihat peso mencoba buat nyucuk Jeki Namun gagal Jeki pun langsung ngeplak Molly sampai semaput Singkat cerita, Molly yang sadar dalam kondisi sudah terikat di kasur Mulai bertanya kenapa Jeki ngelakuin semua ini Jeki bilang karena Molly udah bikin ia jatuh cinta Namun setelah Jeki tahu kalau Molly punya tato dan tato itu identik dengan wanita pekerja asil oleh Josh Jeki pun merasa sangat patah hati banget nih guys Apalagi ditambah ia ngeliat sendiri kalau Molly itu ternyata sikopit pemakan stik orang Otomatis membuatnya semakin kesel banget Setelah ngomong begitu, Jeki pun mulai mengasilo oleh Josh Molly dengan cukup seru Johnny yang denger suara Molly sedang dihasil oleh Josh langsung dikasih motivasi sama Charlie Agar bisa menghancurkan rantai yang sedang mengikatnya Dan benar saja, Johnny pun berhasil melepaskan diri dari ikatannya dengan motivasi tersebut Di kamar Molly, seperti biasa, Jeki yang sudah akan selesai langsung mengecik Molly pakai tali Beruntung, Johnny datang langsung mengecik Jeki pakai rantai sampai meninggoy dengan Charlie yang masih terus ngasih motivasi dari pundak Johnny Dan kisah pun akhirnya selesai Oke guys, gimana kisahnya? Bagus atau enggak? Jangan lupa saksikan video terbaru dari channel ini ya guys Oke, thanks for watching this video and stay on Sido Squad Enjoy your life like a king guys Ketemu lagi dengan saya di video saya selanjutnya tentunya Bye guys Bye guys Hati dan cintamu dengan berbeda dunia kita Jalan yang panjang telah kita lalui bersama Dan yakinlah bahwa kita bisa kalahkan dunia Ia takkan berubah semua yang ada Takkan berakhir kini kita bersama Berubah waktu kini tak bergerak Bilang berganti, tidak kita yang punya Terima kasih telah menonton! Takkan berubah semua yang ada Takkan berakhir kini kita bersama Takkan berubah semua yang ada Takkan berakhir kini kita bersama Berubah waktu kini tak bergerak Hilang berganti, tidak kita yang punya Takkan berubah semua yang ada Takkan berakhir kini kita bersama Berubah waktu kini tak menyerah Hilang berganti, tidak kita yang punya Takkan berganti, tidak kita yang punya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!